Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara Saudara Terkasih dalam Kristus Semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat Tetap semangat dan tetap tersenyum Karena Tuhan Yesus bersama kita Jumpa lagi dalam permenungan harian Umbun Sabda Jumat 27 November 2020 Bersama saya, Pater Dion Damis SVD Baca liturgi Katolik hari ini Diambil dari Kitab Wahyu Bab 20 ayat 1-4 Dilanjutkan ayat 11-21 ayat 2 Dan Inci Lukas 21 ayat 29-33 Bapak Ibu Saudara Saudara Terkasih dalam Kristus Abraham Lincoln Presiden Amerika Serikat Terkenal karena hidup rohani salah satunya Dalam masa perang saudara Konon dia duduk termenung di kantornya Lalu seorang staffnya datang dan berkata Mister Presiden jangan bersedih Karena Tuhan bersama kita Bapak Ibu Saudara 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 Terkasih Kita percaya Kita percaya Kita yakin Seyakin-yakinnya Bahwa Tuhan bersama kita Tetapi Dalam situasi-situasi tertentu Mungkin Kita sendiri Tidak bersama Tuhan Itu artinya apa Kita Tidak sungguh Mengarahkan hidup kita Kita tidak sungguh Percaya Dan menyerahkan diri Pada Tuhan Pada bimbingannya Dengan kata lain Bahwa Kita Tidak sungguh Beriman Hal ini terjadi Terutama Di tengah tantangan Di tengah kesulitan Di tengah penderitaan Ketika semuanya berjalan lancar Baik Usaha sukses Kesehatan prima Konflik Boleh digatakan Tidak ada Sangat mudah Kita percaya pada janji-janji Tuhan Tetapi di tengah tantangan Kesulitan Kegagalan Kita bisa merasakan Bahwa untuk percaya pada janji-janji Tuhan itu Sangat sulit Kita sulit Untuk percaya Bahwa Tuhan itu menyertai kita Bahwa Tuhan itu adalah kekuatan kita Bahwa Tuhan itu melindungi kita Itu sulit Itu saya sangka pengalaman banyak orang Bacaan-bacaan hari ini Menantang kita Untuk tetap percaya Di tengah segala kesulitan Di tengah segala tantangan Kita wain Menyampaikan kepada kita Gambaran Tentang keadaan Boleh dikatakan keadaan surga Dalam pengelihatan Yohanes Di sana Ditampilkan Kemuliaan Tentu lewat bahasa simbol Bukan dimengerti secara literer Harafiah Tetapi bahasa simbol digunakan Tetapi ada beberapa hal Yang perlu kita lihat Di sana ada kemenangan Malika Tuhan Mengikat Iblis setan Dalam rupa Nagi Di sana orang-orang yang dibunuh Yang menderita Karena sabda Yesus Karena Yesus Kemudian Duduk Di Tata Di sana ada singgah sana Dari dia yang berkuasa Yang mengadili Orang-orang yang telah mati Yang juga Menghancurkan Malu Di sana juga Digambarkan Dalam pengelihatan Yohanes Ada langit dan bumi Yang baru Yang menggantikan Langit dan bumi yang pertama Yohanes juga melihat Yerusalem yang baru Muncul Artinya apa Bahwa kekuasaan Allah Ditampakkan Kuasa Allah Menang Atas dunia ini Atas kekuasaan dunia ini Juga atas segala Penderitaan Manusia Bapak ibu saudara Sudah terkasih Dalam bacaan Injil Tuhan Yesus Menekankan Kembali Bahwa Kedatangan Anak manusia Itu sesuatu Yang pasti Yang mengambil Perumpamaan Tentang pohon Arah Atau pohon-pohon Yang lain Pada zaman Yesus Pohon Arah Menjadi sumber buah Dan dia katakan Ketika anda melihat Pohon Arah Bertunas Itu berarti Mas Musim panas Setelah tiba Orang melihat Mengantisipasi Datangnya musim panas Dengan melihat Gejala alam ini Dan Dengan perumpamaan ini Yesus mengatakan Bahwa Segala macam Kekacauan Kosmis Kekacauan dunia Yang dia gambarkan Dalam injil kemarin Itu merupakan Tanda Yang harus Dibaca Bukan dalam Kacamata manusia Bukan dalam Logika manusia Tetapi Harus dibaca Dalam Terang Iman Bahwa Semuanya itu adalah Tanda Bahwa segala Peristiwa Yang terjadi Di dunia ini Di alam ini Termasuk Peristiwa Penderitaan Yang menyakitkan Sekalipun Harus Dibaca Bukan Pertama-tama Sebagai pengalaman Manusia Bukan Pertama-tama Dengan Logika Manusia Dengan Perhitungan Manusia Tetapi Dibaca Dalam Kerangka Rencana Alam Bagi manusia Bagi Yesus Kemudian Semua Tanda ini Mewartakan Kepada kita Tentang Kepastian Kedatangan Anak Manusia Kedatangan Yesus Yang kedua Yesus Memberikan Jaminan Kemudian Pada akhir Dari Injil hari ini Bahwa Langit dan Bumi akan Lenyap Tetapi Sabdaku Tidak Akan Berlalu Langit dan Bumi akan Berlalu Tetapi Sabdaku Tentang Tuhan itu Kekal Terjadi Perubahan Terjadi Kegoncangan Terjadi Pergantian Musim Pergantian Kekuasaan Termasuk Penderitaan Yang silih Berganti Tetapi Satu yang Pasti Satu yang Stabil Sabda Tuhan Tetap Ada Sabda Yang mana Tentu Banyak Sabda Tetapi Dalam Konteks Ini Kalau kita Melihat Konteks Seluruh Injil Ini Bagian Dari Perikop Ini Adalah Sabda Tentang Janji Tuhan Yang Akan Menyertai Umat Tuhan Memberikan Janji Dia Akan Menyertai Kita Dalam Menghadapi Penderitaan Dalam Menghadapi Kesulitan Dan Tantangan Dia Menyertai Kita Menemani Kita Memberikan Kekuatan Kepada Kita Memberikan Inspirasi Kepada Kita Untuk Menghadapi Itu Berdoa Supaya Tuhan Menganggurakan Kekuatan Keberanian Di Tengah Untuk Menghadapi Segala Penderitaan Berdoa Agar Tuhan Memberikan Petunjuk Di Tengah Segala Kebuntuhan Di Tengah Segala Ketidakpastian Dunia Janji Janji Ini Bukan Sebuah Utopia Bukan Sebuah Harapan Kosong Pada Masa Yang Akan Datang Ketika Seluruh Perjalanan Hidup Ini Berakhir Tetapi Mulai Dari Hari Ini Kita Hidup Mulai Dari Hari Ini Menguatkan Kita Saya Yakin Anda Percaya Pada Janji Yesus Bahwa Meskipun Langit Dan Bumi Berlalu Sabdanya Tidak Berlalu Saya Percaya Sebagai Sebuah Kebenaran Iman Saya Yakin Bahwa Kita Sebuah Percaya Apakah Kemudian Kepercayaan Ini Sungguh Memberikan Kekuatan Kepada Kita Atau Tidak Itu Berarti Menjadi Tandangan Percaya Sebagai Sebuah Kebenaran Iman Menganggukkan Kepala Ia Gampang Tetapi Untuk Sungguh Menjadikan Ini Sebagai Kekuatan Bagi Kita Dalam Menjalani Hidup Kita Terutama Menghadapi Ponderitaan Inilah Yang Menjadi Tantangan Maka Dalam Masa-masa Akhir Kita Ditantang Untuk Melihat Kembali Kualitas Iman Apakah Iman Kita Sudah Sampai Pada Tingkat Menyerahkan Diri Kepada Tuhan Atau Tidak Sabda Hari Ini Hanya Menawarkan Memberikan Harapan Entah Kita Terima Atau Tidak Entah Itu Sungguh Mendari Kekuatan Bagi Kita Itu Sejauh Mana Kita Menerimanya Sejauh Mana Kita Rendah Hati Datang Kepada Tuhan Sejauh Mana Dalam Bahasa Lir Kita Bersama Tuhan Semoga Sabda Tuhan Hari Ini Menantang Sekaligus Menguatkan Harapan Kepada Kita Tuhan Sertama Semoga Saudara Saudara Sekalian Hidup Dibimbing Dan Berkati Oleh Alayah Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Ruh Kurus Amin